hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FBF tutorial oke di sini saya akan mereview ya sebuah aplikasi aplikasinya ini namanya V99 cam ya dan ini tidak ada di Playstore ya nah aplikasi ini adalah aplikasi IP kamera dan produksi dari Cina ya Nah ini untuk tampilan gambarnya di malam hari lumayan kelihatan ya walaupun nggak bagus banget seperti ini nah ini karena si bentuknya ini seperti lampu ya jadi lampu kamera istilahnya jadi IP cam bulb jadi IP cam bulb ini bentuk kamera berupa lampu seperti itu nah apa aja sih komponen yang ada di aplikasi ini yang pertama ini untuk posisi ya bisa horizontal vertikal ini ada di sebelah kiri ya di tengah-tengah nih nah ini untuk vertikal horizontal nah untuk ini pengaturan lampu jadi kalau misalkan kita pencet warna biru itu dan digelap gitu nah kalau kita terangkan jadi terang seperti ini nah ini jadi terang nah untuk yang biru ini ya ini sebagai lampu jadi lampu malam hari ya jadi jadi kita pencet warna biru jadi terang seperti ini ya kalau putih seperti ini ya kurang jelas ya jadi kalau putih lebih jelas ya kita pencet aja seperti ini jadi kelihatan jelas nah ini untuk 2K ini adalah resolusi kita bisa milih 4K 2K 1080 atau 720 yang kita setting aja ya ini saya settingnya 720 aja kita bisa lihat di posisi nah untuk arah ini ada yang atas bawah ini untuk ngomong ya talking nantra ini dan ini tetap merah dan ini tuh foto dibawahnya dan ada pun untuk proses setting settingnya ada dimana nih kira-kira nah oke kalau setting kita bisa lihat di posisi back ya back dulu sini nah nanti kalian bisa lihat di gerigi seperti ini nah kalian bisa setting disini untuk recovery storage alarm akses dan wifi nah itu kalian bisa setting disini oke itu aja sih komponennya sederhana dari aplikasi V99k media dan untuk proses firing si IP kabar ini mudah kalian tinggal colkin ke listrik nah tinggal pencet aja tanda plus di kanan atas ya nah nanti kalian deteksi scan dengan QR code ya scan out dan nanti ada link dan kita pincet nih ya nah nanti diarahkan ke aplikasi V99k nah nanti kita sudah download aplikasi ini dan aplikasi ini tidak ada di playstore ya jadi kalian harus setting dulu install aplikasi dari sumber yang tidak dikenal itu harus disentang ya ini aplikasinya V99k oke tadi informasi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe like dan bagikan video ini jika video ini jelas akan bermanfaat oke see you next video Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh